Hai 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 boom Jangan lupa bingung bersama saya Mendovlog ini aku habis makan ya bro habis bakso karena ini pulang kerja atau lapar terus ini aku main reading sore sambil pulang kerja atau sambil membahas mau membahas rekomendasi motor review buat konsep review jadi gini ya bro bukan banyak dari temen-temen yang punya motor saat review punya budget yang cukup terus mau dibikin konsep road race tapi enggak tahu itu bro apa jahit yang diganti biar selalu biar tambahan seperti road race gitu oke yang pertama bro dari bagian copy dulu ya yang harus kalian ganti itu setangnya bro nah ini disini kalian yang yang rekomendasi bisa ganti setang dengan rzr bro nah itu setangnya harga setelah sekitar 60 terus kalian bisa dipotong atau enggak ya potong 3 cm lah cukup ya dipotong boleh gak dipotong juga gak apa-apa ini enggak dipotong terlalu panjang gitu bro terlalu gedebleh ya eh menurut terlalu gedebleh loh terus pasang tangan rzr di satrap itu gak seperti di motor vixen gitu ya panas tangan rzr ini rekomendasi ini di motor yang sudah berracer setangnya bro seperti meka pro vixen itu kan setangnya modelnya yang ada racer ya jadi bisa bnw seperti itu nah di satrap itu kalian beli yang namanya racer bro nah racer kan terus ntar pasangnya ada bagi sini seperti itu naik lanjut bagian kaki-kaki nah disini yang direkomendasikan kalian bisa ganti pelok bro yang di rekomendasi itu pelok RCB tiba SP22 mungkin angka sekitar 1,2 jutaan ya 1 juta 200 targo gak kita di bensin dulu ya besok ke Sanmori Kopeng hehehe nah ini rencana besoknya Sanmori Kopeng bareng temen-temen wah nantri ini dapetin aja buset ya temen-temen loh besok kan hari Sabtu loh libur talmerah membaringati hari dur adha terus minggunya libur lah minggunya kenapa Sanmori gak minggunya aja tolong nah minggunya ini gak ngu bro ngelih tiwa ya ngelih tiwa ngelih tiwa waduh seterah bisa nanti-nanti ya sebenernya di rumah aja besok kan peri tau ya Sanmori ini besok enggak Sanmori ini Saatmori ya oke bro bro lanjut lagi ya bro ini aku abis ngisi pencin oke langsung aja bro enggak lama-lama kita lanjut ke topik bu kebahasan ya wah capek ayu ya wah royangi hehehe oke ini kan sampai di pelek rcpsp22 ya bro lain disitu selain kalian bisa ganti pakai pelek rcpsp22 buat baget yang minim kalian bisa repain pelek polisat review bro terus nama warna yang seperti pelek rcb itu warnanya bronze beda ya sama bronze kalau bronze itu coklat brotet kalau bronze warna seperti itu pelek rcp nah seperti ini blok mesin sal tapi seperti ini oke naik lanjut setelah kalian ganti pelek kalian bisa ganti ban pakai ban gambot atau ban yang mudah donat yang mendonat bro disini yang rekomendasi kalian bisa pakai ban PRD Diablo Rosso terus Prima SK-01 atau Corsa R46 nah disitu ban rekomendasi biar biar tampilnya bisa road race waduh beset gitu ini kok nah itu kalian bisa ganti foster command pakai underbone bro underbone mungkin agak di sekitar 300an ya ya sekurang habit segitu ya pasti aku gak tahu hahaha terus David ganti adip bone kalian bisa ganti spek spek bar belakang pakai other tail bro biar botong moto kalian tabah seksi ini tabah seksi ngopo ini rame ini oke bilang rata ini ini hahaha hahaha yes setelah ganti spek bar kalian bisa ganti chock pro nah disini kalian bisa ganti chock yang model road race terus yang atasnya blenduk tuh terus belakangnya tipis agak ngalus segini ya disini rekomendasi dua model ya yang pertama single seat dan yang kedua double seat bro tapi biar keliatan road race banget ini tak saranin rekomendasi pakaian single seat bro kalau terus lain kalian setelah ganti chock pakai road race kalian bisa ganti pakai kenapa tracing yang nere model ceng bro hahaha ini arah ini ceng ini ya kita kemenu muni ceng ini ya rasa aru ini hahaha ya sih maknanya itu nah terus kalau slanger sih serah kalian ya kesukaan pribadi kalian sukanya yang gar apa sih ngebas apa sih halus apa sih ngebor kan seperti itu terus buat tabah-tabahan meski mobilnya kalian ternyata do skopi do buat tabah kalian bisa tambahkan bisa ganti ini loh master kaliper bisa kalian ganti juga sidle kopling kan buat mempercantik buat master kalian bisa pakai rcb terus bagian kaki-kaki kalian bisa ganti kaliper pakai yang merek brebo atau nisin itu juga sangat rekomendasi kalian bisa ganti juga selang rem biar tabah cakep ini yang rekomendasi merek 3D rw selang rem biasanya yuk terus kalian bisa ini lepas filter udara dan kesana kerompong eh kesana kerompong tapi disitu keamanannya aku sendiri kurang tahu karena aku belum pernah yuk entah ini kehujanan aman aku kurang tahu jadi aku cuma merekomendasi nih merekomendasikan biar tabahnya bisa road race gitu bro terus kalian bisa ganti juga pada kepala ini pakai yang model cbu bro banyak banget ya yang semula barong atau facelift itu malah pada dirubah ke cbu itu apa sih ya band itu bro tampilannya makin road race kesana road race gitu ya tapi habis itu kalian bisa juga potong bagian sayap nah ini kan sayapnya sampai bawah kan nah kalian bisa potong secukupnya ya ya tampilan makin road race terus biar lebih enak pakainya kalian bisa ganti ya kabel kopling pakai supra double x atau GL kalau enggak KL ya bro ini disini aku pakai supra double x disini aku ya udah enak banget ya bumbu ngopling enak nih bro tapi yang paling enak tuh pakai kaelic bro itu kata temen gue tapi disitu ya mahal bro ya lebih mahal daripada supra ekik jadi diantara tiga itu paling mahal yang kaelic bro dan disini PNP nggak ngeri kok ya kalau panjangnya sih kalau yang supra ekik pas bro kemarin yang tanya ya bang itu pakai kopling kabel kopling supra ini itu ngeri kok enggak terus panjangnya panjang enggak disini kan bro enggak kepanjangan nge-press lah enggak kepanjangan enggak kepeda dan momennya seorang ngeri kok lah PNP gitu terus terus biar makin cakep nah kalian bisa tambahin ini pro guard bro nah itu pelindung sampai sini tuh nah itu namanya pro guard itu mungkin sekitar berapa ya 35 enggak setelah 45 ya kan dia sekitar agak segitu terus temen-temen yang tampilan road race tapi nggak diubah ke CPU atau barong atau fasted itu biar makin cakep tidak tambahin visor bro nah kalian cari visor yang variasi mungkin 50 ribu udah dapet ya dulu punyaku pernah tak ganti tapi dulu aku pas jaman belum fokus semuanya ya bro terus bosun gitu kalau tak ganti ke orinya lagi gitu loh hahaha oke bro mungkin sampai ketemu lagi selamat menang semoga bermanfaat tiga kali ini kali ini banyak banyak kalian sampai beri